Intro Perjalanan program One Pesantren One Product atau OPOP di Jawa Barat memasuki tahun ketiga di 2021. Program ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan dari mulai sosialisasi, pendaftaran online, rekrutmen, pendampingan, dan seleksi administrasi calon peserta pesantren terbaik di Jawa Barat. Sebanyak seribu pesantren yang menjadi juara di tingkat kecamatan memperoleh bantuan penguatan modal dengan mengikuti pelatihan dan magang yang dilaksanakan secara virtual. Hari ini secara serentak kita melakukan audisi tahap 2 bagi 350 pesantren di Jawa Barat. Dan kita secara simultan melaksanakannya yaitu di 5 wilayah. Yang pertama adalah di wilayah Cirebon, lalu wilayah Sukabumi, terdiri dari Bogor, dan seterusnya. Lalu wilayah kota Tasikmalaya, yaitu Tasikmalaya, Garut, Ciamis kita pusatkan di kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Semedang, Kota Cimahi. Dan ini adalah pesantren yang terbanyak di kota Bandung. Jadi ada 110 pesantren. Setelah dilakukan penilaian oleh juri dari 8 pesantren, role model yang menjadi host pelatihan dan magang secara virtual, serta input dari pendamping yang menghasilkan 350 pesantren yang terpilih untuk mengikuti penilaian di tahap 2 OPUP ini. Dari tahun awal pesantren 2019, 2020, dan 2021, jumlah pesantren juara itu sudah memasuki 2.574 pesantren. Dan insya Allah di tahun sebagai closing di tahun 2021 ini, kita akan melakukan bisnis matching, kita mengundang off-taker-off-taker untuk bisa membeli produk-produk pesantren, sehingga kita pun akan melakukannya secara virtual juga. Tapi juga kita ada pertemuan sebelumnya. Pada penilaian tahap 2 OPUP ini menghadirkan para juri yang terdiri dari unsur ABCGM, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Government, dan Media, dengan lebih banyak menambah unsur bisnis. Penilaian kali ini difokuskan pada pemanfaatan bantuan usaha yang didapatkan dari hasil penilaian OPUP tahap 2 untuk mengembangkan usaha serta progres usaha pesantren. Jadi hari ini adalah tahapan kedua, mungkin bisa disebut tahapan ketiga sebetulnya. Dari mulai tahapan pendaftaran, terus audisi tahap 1, pelatihan magang, pemberian modal usaha, dan sekarang tahapan audisi tahap 2. Hal ini diharapkan akan menjalin keterkaitan bisnis, bermitra secara berkelanjutan dengan pesantren sebagai off-taker, dan terus berlanjut sampai rangkaian program OPUP 2021 berakhir. Sebetulnya yang ingin kita wujudkan dalam berangka program One Pesantren One Program adalah bagaimana pesantren itu mandiri secara ekonomi. Jadi kan peran pesantren itu ada tiga ya, satu lembaga pendidikan, lembaga dawah, dan lembaga pemberdayaan. Nah disinilah kita berperan, bagaimana kita menumbuhkan entrepreneur-entrepreneur di kalangan Pondok Pesantren agar sebetulnya kebutuhan yang selama ini mungkin sumber pembiayaannya dari wakab infak sodakoh. Tapi pada saat Kiai sepuhnya sudah mulai berkurang, kepercayaan masyarakat juga infak sudah mulai berkurang, makanya harus kita kembangkan bagaimana untuk kebutuhan operasional dan untuk kebutuhan lain-lainnya juga disupport oleh kegiatan ekonomi. Diharapkan pelaksanaan program OPOP 2021 dapat menciptakan pesantren terbaik yang mandiri secara ekonomi dengan konsep produk unggulan pesantren yang produktif, inovatif, dan berdaya saing sehingga menjadi nilai tambah bagi ekonomi di lingkungan pesantren. Dinda Bestari, Tomi Matyana, PJTV Cabar, juara, santren, juara, umat, sesuatu, takbir, alhamdulillah, alhamdulillah.